Nanti kita evaluasi ya, jadi karena ini tugas kita semua apa yang disampaikan, karena saya memang mohon maaf Pak Kasih ya, saya memang bidangnya, bidang di bukan memperan ini ya, bidang lebih keperumahan, penjadian perumahan, dan memang untuk masalah, untuk masalah pembebasan apa yang disebutkan, karena saya itu mendapat taporan dari anak buah saya yang ditugaskan membantu BPN itu seluruhnya sudah selesai, dan sudah, ini pekerjaan kita semua ya, jadi gini, kalaupun ada hal-hal yang memang belum, tapi saya sudah, saya mempercaya yang buah saya ditugaskan, tapi memang ada hal-hal yang memang kekurangan-kekurangan dekat, nanti kita selesikan, minggu depan insya Allah, hari ini apa ya? Hari Rabu, hari Rabu, kalau Kamis, kalau ada waktu Jumat lah, kita nanti, saya akan melalui rapor ke Pak Ketua Percepatan, karena saya sebetulnya Sekretaris Percepatan, jadi secara teknis saya menjelaskan hal itu, jadi untuk hari Jumat, nanti untuk masalah pembebasan, mana yang kurang, dan mana yang itu mengenangkannya, kita tinggal dikoordinasikan, ya, jadi tinggal dikoordinasikan, membantu masyarakat, yang jelas, Pak Menteri memberitahkan tahun ini harus selesai, kalau saya bicara seperti itu, ya, kemarin saya tidak berbicara seperti itu, ya, tidak ada, karena memang dalam koordinasi selama ini saya sampai ke Pak Dirjen, Pak Dirjen, ke Pak Sesjen, saya juga tidak, belum menyambungkan keputusan Pak Menteri, kemarin Pak Bupati, saya, Pak Sekda, BWS, itu sudah menghadap, dan kesimpulannya, Pak Menteri, semua permasalahan itu bisa ditutaskan. Jadi, Insya Allah, masalah bendung itu akan diselesaikan tahun ini, baik seluruh pembayaran, maupun pembuatan rumah khusus, ya, sebagai relokasi, ya, ya, mudah-mudahan progres ini sesuai dengan rencana, karena pihak kementerian itu sudah menugaskan, membuat program agar bendung kuningan ini dengan segala permasalahannya, kalau masalahnya dapat diselesaikan untuk tahun 2020 ini. Dan tuntutan mereka apa aja, Tutan? Tuntutan ini ganti rugi yang ingin dipercepat, tapi kan mekanisme ganti rugi itu kan tidak seperti, maaf ya, jual-beli di pasar, kayak gitu, jual-beli barang, ya, karena kita akan mengeluarkan keuangan negara yang ada mekanisme tertentu yang harus nantinya dipertanggungjawabkan dan melalui proses-proses yang harus dilakukan sehingga di kemudian hari ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Jumlah warga yang belum dibayarkan berapa? Jumlah yang dibayarkan, saya secara ini karena itu adanya di bidang Kepala Kantor Pertanahan yang lebih mengetahui, ya. Jadi saya di sini lebih fokus, kalau saya lebih fokus ke pembangunan 419 rumah yang akan dibangun di tempat relokasi, sesuai dengan tugas fungsi dari SKPD Kampur.